Berita mengenai ketahanan pangan menjadi berita Kamesla, Jogja. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pegawai kantor desa manfaatkan lahan desa untuk ditanami jagung. Diketahui sebelumnya, lahan milik pemerintah desa Tanjung Rasa Patok Besi Subang, Jawa Barat itu terbengkalai. Hingga saat ini lahan tersebut diolah hingga dapat panen dan menghasilkan rupiah. Lahan yang terbengkalai di desa Tanjung Sari Patok Besi Subang kini dimanfaatkan untuk ditanami palawija. Lahan tersebut pun ditanami jagung jenis hibrida, bahkan tanaman tersebut tampak subur meski hanya dipupuk dengan pupuk kandang. Jagung yang baru bersia sekitar 45 hari itu sudah mulai berbuah dan sudah dapat dipanen nantinya. Penanaman jagung di lahan kantor desa terinspirasi adanya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan. Pak, ini nanam jagung ini sudah berapa umurnya, Pak? Ya kurang lebih lah, tapi kepanen itu 3 bulan. 3 bulanan ya. Ini nanti hasilnya untuk dijual atau untuk dikonsumsi, Pak? Untuk dijual. Untuk menambah-nambah resiko. Ini kan penanamnya di lahan desa, Pak. Ini terinspirasi dari apa, Pak? Menanam pohon jagung, Pak? Tanaman tanaman desa, tanahnya. Terinspirasinya dari apa, Pak? Melihat lahan kosong atau bagaimana? Ya, pertama ya kosong daripada rumput. Nanam rumput, daripada tanaman rumput itu merupakan tanaman jagung. Ada manfaatnya, Pak ya? Ya, ada manfaatnya jagung, sampu, singkong. Momon mengatakan, hasil panen jagung rencananya akan dijual dan sisa panennya dikonsumsi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban belanja dapur pemerintah desa agar kebutuhan dapur dapat terpenuhi. Selain itu, penanaman jagung di lahan seluas 196 meter milik pemerintah desa dapat ditiru oleh warga sekitar. Sebab, penanaman jagung tidak perlu dilanjang luas, namun pelataran rumah juga dapat dimanfaatkan dan hasilnya juga dapat berguna. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati.